Intro Masih bersama saya Adini, kembali kami sampaikan berita padang hari ini Intro 165 Jemaah Haji asal Pasaman Barat, kembali ke Kampung Halaman Empat perimata endemik yang hampir punah dipelihara oleh Taman Nasional Siberut Intro Sekolompok remaja yang masih berpakaian sekolah, kedapatan berkonvoy dengan sepeda motor di seputaran Gor Agus Salim, pusat kota Padang Mendapat informasi tersebut, polisi dari Polsekta Padang Barat mendatangi kawasan tersebut dan menemukan sekelompok remaja sedang asik duduk-duduk Polisi langsung menginterogasi mereka Petugas juga memeriksa isi tas masing-masing Setelah diberi peringatan, polisi memubarkan mereka Para pelajar ini berasal dari sebuah SMA yang terletak 15 km dari pusat kota Padang Kita melakukan monitor situasi di seputaran Gor Agus Salim Karena di tempat tersebut sering terjadi tempat nongkrong yang merupakan awal daripada kegiatan mereka untuk melakukan aksi tauran Jadi kita lakukan monitor secara tertutup Namun demikian, personil yang berpakaian indas juga melaksanakan patroli di seputaran Gor Agus Salim Pelajar yang konvoy di jalan raya merupakan salah satu indikator akan terjadinya tawuran antar pelajar Hal seperti ini selalu terjadi saat awal tahun ajaran baru Jumat pekan silam, terjadi tawuran yang mengakibatkan salah seorang siswa SMA Negeri Dua Padang yang kebetulan lewat di kawasan Gor Agus Salim menjadi korban luka tusuk dan kini dirawat di rumah sakit Laude Johardio Anse melaporkan dari Padang Daging ternak yang terpapar penyakit mulut dan kuku aman untuk dikonsumsi Sebab PMK bukan penyakit zoonosis sehingga penyakit ini tidak berpindah dari hewan ke manusia Hal itu disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumatera Barat hari Selasa Menurut dokter hewan tersebut, apabila ternak yang terpapar dipotong maka dagingnya aman untuk dikonsumsi oleh manusia Meski PMK tidak menular ke manusia namun sangat berdampak kepada ekonomi para peternak jika satu ekor ternak biasanya seharga 25 juta rupiah namun jika terpapar PMK maka sapi tersebut harganya akan turun drastis hingga separuh Selain itu, dampak ekonomi lainnya semua produk olahan yang berbahan baku daging sapi akan menjadi persoalan saat dikirim ke luar negeri Terlebih daerah tersebut terpapar PMK tentu produk tersebut akan ditolak oleh negara tujuan ekspor Bahwa penyakit PMK ini bukan merupakan penyakit zoonosis atau yang bisa berpindah dari hewan ke manusia Jadi artinya apa? Apabila ternak yang terpapar penyakit PMK menunjukkan gejala klinis kemudian ternak ini kita potong Nah, dengan kita potong itu dagingnya aman untuk kita konsumsi Di Sumatera Barat ada 6.000 kasus PMK hampir 2.800 dinyatakan sembuh 53 ekor dipotong paksa dan 5 ekor mati Dari 19 kebupaten kota di Sumatera Barat hanya 2 daerah yang terbebas dari PMK yakni Mentawai dan Bukit Tinggi Robi Ham melaporkan dari Padang 165 jemaah haji asal Pasaman Barat selasa siang tiba di kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman Barat dengan selamat setelah menjalani ibadah haji di Tanah Suci Arab Saudi Kedatangan ini disambut keluarga serta pemerintah daerah Para jemaah terlebih dahulu dikumpulkan di halaman kantor Kementerian Agama untuk mendapatkan arahan dan berdoa bersyukur atas keselamatan usai melakukan perjalanan jauh Menurut salah seorang petugas jemaah haji ini tiba di Bandara Minangkabau pada selasa dini hari Setelah diistirahatkan di asrama mereka diberangkatkan ke Pasaman Barat dengan menempuh perjalanan selama 3 jam Jumlah jemaah haji asal Kabupaten Pasaman Barat 165 orang dan semuanya kembali dengan selamat Usai dikumpulkan di kantor Kementerian Agama Jemaah haji pulang ke rumah masing-masing Safa Atul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat Bilou atau Siamang Kerdil yang nama latinnya Hilobates Clossi merupakan salah satu hewan primata endemik yang berada di Kepulauan Mentawai yang paling terkenal Saat ini keberadaannya sudah mulai langka Tiga primata endemik lainnya yang juga hampir punah Beruk atau Bokoi Simakobu atau monyet ekor babi dan Joja atau Lutung Mentawai Empat primata endemik tersebut terancam punah akibat perburuan dan kerusakan hutan habitat mereka Upaya menjaga kelestarian empat hewan endemik terus dilakukan oleh Taman Nasional Siberut Salah satunya dengan merawat dan memelihara secara sementara hewan-hewan tersebut Hewan hasil tangkapan atau yang diserahkan warga terlebih dulu dilatih mengenal alam lingkungannya sebelum dilepas liarkan Dengan cara itu hewan endemik Mentawai ini terjaga kelestariannya Taman Nasional Siberut merupakan salah satu taman nasional yang ada di Sumatera Barat dengan luas 190 ribu hektare dan terletak di Pulau Siberut Taman Nasional ini lebih luas dibandingkan jumlah tiga pulau di Mentawai Pagai Utara Pagai Selatan dan Sipora digabungkan Luas gabungan ketiga pulau besar di Mentawai itu hanya 7.670 hektare Selain Bilo ada juga Bokoi kita juga dimasukkan ke kandang transit dan juga selain Bokoi sempat juga ada Jojah Bokoi pun sudah dilepaskan di hutan Bekemen tahun ini tiga Bokoi sudah dilepaskan di Bekemen kita perlahan-perlahan untuk memberikan polo supaya sifat liarnya muncul kembali agar tidak ketergantungan lagi saat dilepaskan di hutan tidak meminta makan lagi dia bisa mencari makan sendiri Berdasarkan hasil monitoring pada tahun 2014 hewan endemik tersebut masih dapat ditemukan di enam titik dalam area Taman Nasional Siberut diantaranya di daerah Bekemen Matotonan, Kaleak, Sirirsura, Sagulebek dan daerah Saibi BNI Eka Putra melaporkan dari Mentawai Pemirsa demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri selamat beraktifitas dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!